Selamat pagi yang kami hormati Pak Dirjen Kerjasama ASEAN, kemudian ada PLT Dir Polkam ASEAN, dan ada Pak Dir Kerjasama Eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang saya banggakan, terima kasih sudah mengadiri. Briefing khusus, ini merupakan briefing tunggal kita yang khusus membahas mengenai persiapan IMM PMC yang pekan depan akan digelar di Laos. Teman-teman tujuan dari PB Tunggal ini adalah memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan sesuatu yang mendalam, dan juga teman-teman bisa mendalami satu isu secara lebih komprehensif, sehingga membantu teman-teman nanti dalam mengupas berita, dalam melakukan liputan, sehingga segala sesuatunya teman-teman sudah komplit. Pak Dirjen, terima kasih sudah hadir. Sesi kita nanti adalah penyampaian briefing oleh Pak Dirjen, apabila nanti diperlukan ada narasumber pendamping, dan kemudian kita akan ada tanya-jawab. Kita ada waktu satu jam, Pak Dirjen, atau 45 menit gitu ya. Silakan Pak Dirjen. Terima kasih, Pak Dirjen Fomet, Pak Yoyo. Selamat pagi, rekan-rekan media semua. Rasanya sudah lama kita tidak jumpa sejak selesainya Keketuan ASEAN di akhir tahun lalu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Fokus media briefing ini adalah persiapan rangkaian pertemuan MENDU ASEAN dan pertemuan terkait yang diadakan utamanya minggu depan. Jadi pada tingkat Menteri Luar Negeri itu mulai hari Rabu sampai hari Sabtu. Untuk informasi lengkap detailnya, rangkaian tersebut adalah 57th ASEAN Foreign Minister's Meeting, kemudian ASEAN Post-Ministerial Conference, 25th ASEAN Plus 3 Foreign Minister's Meeting, 14th East Asia Summit Foreign Minister's Meeting, dan 31st ASEAN Regional Forum, serta 24th ASEAN EU Ministerial Meeting. Kenapa saya menyebut angka-angka tersebut? Karena sebenarnya menunjukkan sudah berapa lama rangkaian pertemuan-pertemuan ini berlangsung. Jadi dari lamanya itu sebenarnya menunjukkan banyak hal. Bahwa ada tradisi yang kuat, akarnya ini mundurnya itu bahkan hingga 90-an. Jadi di sini relevan dalam konteks pentingnya negara anggota ASEAN maupun mitra yang diletakkan pada pertemuan-pertemuan ASEAN. Ibu Melu sendiri akan hadir mulai hari Selasa sehingga hari Sabtu atau Minggu, minggu depan dalam rangkaian pertemuan tersebut. Pertemuan akan didahului oleh negosiasi, apa ada namanya, Senior Officials Working Group mulai hari Minggu, kemudian pertemuan Committee of Permanent Representatives, itu mulai Senin, Senior Officials mulai hari Selasa. Menteri Luar Negeri dijadwalkan menghadiri 19 pertemuan. Kenapa begitu banyak? Jadi pada yang saya sebutkan tadi sebagai Post-Ministral Conference, itu akan terdiri dari pertemuan Mendoa ASEAN dengan Australia, Kanada, RRT, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri juga akan memimpin pertemuan sebagai Co-Chair, pertemuan di GADMEDLU atau PMC ASEAN dengan Amerika Serikat, dalam hal Menteri Luar Negeri sebagai Country Coordinator hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Pada tahun ini akan terjadi pergantian Country Coordinator hub ASEAN dan Indonesia akan serah terima dari Amerika. Berikutnya kita akan menjadi Country Coordinator hubungan dengan Australia. Sementara Amerika pada gilirannya akan ditangani, dikoordinasikan oleh Kamboja. Sejumlah pertemuan tersebut, intinya isu yang dibahas itu adalah tentang masyarakat ASEAN. Ini payung isu yang sangat luas. Kemudian isu-isu yang berpengaruh atau berdampak pada kawasan dan bagaimana kawasan perlu mengelola. Kerjasama dengan mitra ASEAN dan persiapan KTT ke-44 ke-45 yang akan diadakan di Viancian pada bulan Oktober yang akan datang. Sejumlah pesan penting yang lain yang akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri dalam rangkaian pertemuan tersebut adalah tentunya melanjutkan capaian ke Ketuaan Indonesia tahun lalu, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023. Dan kita berpegang, kan ada berbagai capaian tahun lalu di bawah tema ASEAN matters, epicentrum of growth. Kemudian message lain Bu Menlu adalah terus mendorong major powers, mengingatkan mereka tentang kepentingannya terhadap ASEAN, terhadap kawasan ini. pentingnya ketahanan kawasan untuk semua pihak, termasuk melalui penguatan institusi-institusi ASEAN. Pentingnya mentahati hukum internasional dan norma kawasan seperti TAC, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Bali Principles, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, dan juga pentingnya mencegah insiden maupun atau apalagi konflik di kawasan. Message lain adalah tentang perlunya membangun kemitraan yang setara dengan ASEAN. Jadi ini juga message kepada ASEAN Member States. Kita perlu membangun kemitraan yang setara. Nah beberapa highlight dari meeting tersebut setelah AMM adalah untuk Shonfest Commission, Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone Commission. Akan ada, utamanya mungkin yang penting adalah tentang aksesi Timor-Leste pada Treaty of Southeast Asia as a Nuclear Weapons Free Zone. Indonesia tentunya mendukung aplikasi Timor-Leste terhadap Shonfest Treaty tersebut, dan aksesi akan dilakukan melalui suatu protokol yang Indonesia juga setuju dengan protokol tersebut. Untuk aksesi, dan nantinya dari Shonfest Commission juga kita mendorong aksesi dari Nuclear Weapons States pada protokol Shonfest. Rekan-rekan ingat, tahun lalu kan ada kemajuan di ASEAN tentang bagaimana menyikapi aksesi dari Nuclear Weapons States pada Shonfest Treaty. Nanti kalau ada yang berminat kita bisa bahas lebih lanjut. Akan ada interface dari para meneluh ASEAN dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights. Akan ada pembahasan annual report dari komisi ini. Dan Menteri Luar Negeri akan menegaskan perlunya komisi ini memproyeksikan nilai-nilai ASEAN secara global, termasuk dengan mengembangkan dialog HAM dengan negara mitra. Jadi sekarang ada upaya untuk perluasan dialog HAM tersebut. Pertemuan lain yang dihadiri Ibu Menlu adalah pertemuan Troika Indonesia-Laos Malaysia mengenai Myanmar. Dan pokok bahasan itu adalah perkembangan terkini di Myanmar, implementasi Five Points of Consensus, dan kesepakatan KTT yang lalu, ASEAN Leaders Review and Decision on the Implementation of the Five Points of Consensus. Menlu akan menekankan pentingnya kesinambungan upaya dalam implementasi Five Points of Consensus, serta pengembangan strategi bantuan yang lebih komprehensif bagi Myanmar, utamanya bantuan kemanusiaan. Ini akan berlangsung pada hari Rabu. Pada hari Kamisnya, AMM sesi pleno akan membahas tentang community building, tentang prioritas Laos 2024, persiapan KTT, dan juga tentang upaya untuk kita memperluas para pihak pada Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. Sejauh ini rencananya ada dua negara ya. Dua negara yang akan tanda tangan pada tahun ini. Ada Azhar Zahir dan Luxembourg. Waktunya masih dicari. Tapi sejauh ini tidak ada rencana penanda tanganan saat pertemuan main luasnya. Kemudian pada sesi retreat, AMM retreat, juga pada hari Rabu, itu akan membahas tentang Myanmar, tindak lanjut Five Points of Consensus, Asia dan Extranial Relations, serta exchange of views on regional and international issues. Pada kesempatan ini, Menlu akan menggalang dukungan bagi upaya masalah Palestina dan pengakuan negara Palestina. Jadi ini akan jadi satu konsisten message Ibu Menlu pada pertemuan-pertemuan tersebut. Akan membahas isu Laut Cina Selatan dan juga tentang implementasi Asian Outlook on the Indo-Pacific. Nanti kita ngomong lebih lanjut soal ini. Dengan negara-negara plus one, post-ministry conference yang saya sebutkan tadi, kurang lebih isu saya seperti itu. Juga akan mengangkat isu mengenai artificial intelligence dan digital economy. Pada pertemuan East Asia Summit, Menteri Luar Negeri akan menegaskan peran EAS untuk pengelolaan kawasan. Pentingnya, tatanan kawasan dibangun berdasarkan norma dan prinsip seperti sentralitas ASEAN dan kepatuhan terhadap hukum dan aturan di kawasan. Pada pertemuan ASEAN Plus 3, China, Japan, Korea akan dibahas tentang pelaksanaan kerjasama ke depan dan kerjasama yang sudah ada. Dan mungkin satu message yang selalu dikumandangkan adalah mendukung ASEAN dalam kerangka ekonomi digital dan tentunya yang selalu kita suarakan juga mengenai EV, electric vehicle. Yang terakhir adalah ASEAN Regional Forum tentang future direction of IRF dan berbagai aktivitas yang sudah dilakukan dan ada upaya untuk mengupgrade IRF setelah 30 tahun. Ini kan pertama disepakati 94. Jadi salah satu ASEAN-led mechanism yang pertama sebenarnya IRF. Nah ini setelah 30 tahun IRF ini akan dibawa ke mana? Sejumlah dokumen yang akan dihasilkan ada joint communique IMM P57 yang masih dinegosiasikan pada saat ini berlangsung secara virtual dan akan mulai berlangsung secara in-person secara secara luring secara luring mulai hari minggu dan delegasi akan dipimpin oleh Direktur Kerjasama Eksternal ASEAN. Ada berbagai dokumen lain dalam konteks post-ministral conference seperti dengan China mengenai Ranjau Humanitarian Mind Action dengan Rusia untuk memberingati 20 tahun aksesi ke Treaty of Southeast Asia Treaty of Amity and Cooperation dengan Inggris suatu joint statement tentang enhancing connectivity dengan Australia itu suatu plan of action to implement the comprehensive strategic partnership kemudian ada beberapa dokumen IRF dan akan ada chairman statement yang teman-teman yang mengetahui akan dikeluarkan oleh Laos berdasarkan pembahasan akan ada sejumlah pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri di sela-sela rangkaian pertemuan-pertemuan ASEAN tersebut terima kasih teman-teman selamat beraktifitas dan salam sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih